Pemirsa meski di era modernisasi saat ini, tradisi masih dilakukan. Seperti tradisi makan senampan yang merupakan tradisi lokal masyarakat Melayu di Jampi yang bertujuan untuk masyarakat maupun penduduk dapat mempererat tali ikatan sosial secara personal dan kelompok. Tradisi makan senampan merupakan tradisi lokal pada masyarakat Melayu di Jampi. Hal ini masih identik dengan duansa Islamnya, karena adanya tradisi turun-temurun orang Melayu dahulu yang melakukan sebuah tradisi yang kental dengan duansa Islam. Seperti yang dikatakan Datuk Bakhtiar Zenti, selaku pemangku wakil ketualan kota Jami. Dengan melakukan kegiatan ini, penduduk dapat mempererat tali ikatan sosial secara personal dan kelompok. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di berbagai acara seperti pernikahan, kendurian, sunatan, dan ritual lainnya. Tradisi ini dilaksanakan untuk menandai kegiatan maupun acara adat yang biasanya telah tersedia makanan tradisional ciri khas setempat. Senampan itu akan senampan ya, makan bersama, senampan bersama. Jadi itu dipercaya, senangnya, senangnya, jika dipercaya, solat itu. Bekanan koko, pantatnya, kakbo, sebagainya. Jadi itulah misalnya, senampan bersama, Sekarang, sebagainya, selamat menandai, selamat menandai, selamat menandai, selamat menandai, selamat menandai. Jadi apapun laut, apapun, dan minumnya, itulah pentamu, tak beri tupercaya, tak beri tupercaya, tak beri tupercaya, tak beri tupercaya, Biasanya, menandai, selamat menandai. Yang lain, begitu, untuk makanannya, tentunya, tanpa melakukan apa itu, sepertinya, masih minat. Masa minat, kak? Ya, hari. Hari, kak? Kalau saya akan kakir-kakir, ya, kakir-kakir, sepertinya ada dari KUJU, Kambar-kambar, Kambar, 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 Sambar, Sambar mentah, ya? Mencang, Jadi, Lalu, Istilah atau peralatan itu, Tidak lagi, Bukan itu, 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 Bukan untuk orang-orang di Jambu ini kelihatan, ya dua-dua lagi, terus menang. Ini ada turun-temurun ya, Tep? Ada turun-temurun dari negara kita, dari negeri kita. Nah, itu agak itu memang sudah lama. Dari keempat keempat. Selain itu, dalam tradisi makan besamo, memiliki ragam nilai-nilai karakter, yaitu karakter keagamaan dan nilai karakter bergotong royong. Pada pelaksanaan tradisi makan besamo, nilai-nilai karakter yang diterapkan mengandung nilai Pancasila, yang tertuang pada sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ke-3, Persatuan Indonesia, dan sila ke-5, Keadilan Yang Adil dan Beradab. Terima kasih telah menonton!